Anda kembali di Kompas Siang, sodara kasus pembunuhan di Subang 2 tahun lalu sudah mulai menemui titik terang. Polisi menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil di halaman rumahnya. Polisi menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil di halaman rumahnya 2 tahun lalu membuat warga sekitar lokasi bernapas lega. Kelima tersangka itu adalah Danu Keponakan Korban, Yosep Suami Korban, Istri Muda Yosep, dan 2 anak tiri Yosep. Anak sulung korban Yoris juga bersyukur atas penetapan 5 tersangka. Tetapi Yoris juga kecewa dan marah karena pelaku adalah keluarga sendiri. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Ironisnya, jauh sebelum penetapan tersangka, dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Yosep, suami korban, sempat meminta polisi untuk segera mengungkap kasus pembunuhan istri dan anaknya. Yosep bahkan juga menyurati Presiden Jokowi Dodo meminta agar polisi menuntaskan kasus itu. Presiden, tembusan kepada DPR RI, Komisi 3, kepada Kapolri, kepada Kompolnas, dan saya sekali lagi tidak mau berstipikulasi. Tetapi tetap kita percayakan, memang dari awal sampai sekarang pun saya itu masih mempercayakan keputusan segala sesuatu hanya kepada penyelidikan dan penyelidikan kepolisian. Polisi hingga kini terus menggali peran para tersangka dan motif pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil di halaman rumah mereka. Di pasca penetapan tersangka pada tanggal 16 Oktober kemarin, kita sekarang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang ada. Di mana memang kan pemeriksaan sebelumnya, mereka ini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Namun setelah ditetapkan tersangka, ini kita akan membuat pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Memang setelah ditetapkan tersangka, kita masih melakukan pendalaman-pendalaman termasuk pendalaman terhadap motif dan juga peran masing-masing. Di bulan Agustus, dua tahun lalu, seorang ibu dan anak perempuan yang berusia 23 tahun ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil yang diparkir di garasi rumah di Subang, Jawa Barat. Dua tahun berselang, kasus itu mulai menemui titik terang dengan ditetapkannya lima tersangka termasuk suami korban. Tim Liputan, Kompas TV